Intro Kebebasan berpendapat berbalas teror Kebebasan berpendapat di negeri ini mendapatkan ancaman dari sekelompok orang yang gemar memaksakan kehendak Mereka tidak segan menunjukkan sikap-sikap anarkistis agar keinginan mereka dituruti Kali ini yang menjadi sasaran adalah Rocky Gerung Akademisi yang dikenal vokal mengkritik pemerintah tersebut Tengah tersandung kasus pidana karena makian dengan kata-kata kasar yang ditujukannya kepada Presiden Joko Widodo Rocky ramai-ramai diadukan ke polda berbagai daerah dengan tuduhan menghina Presiden Pro kontra pun mencuat dan belakangan polisi memroses Rocky secara hukum Namun bukan atas tuduhan menghina Presiden Rocky dimintai klarifikasi terkait dugaan penyebaran berita bohong Sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Polisi menyebut dugaan berita bohong memancing keonaran di sejumlah wilayah Rocky juga diproses terkait dengan Pasal 160 KUHP Tentang penghasutan dan Pasal 45 Junto Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Tentang penyebaran berita mengandung kebencian Alih-alih sabar menunggu proses hukum Sekelompok orang memilih mengintimidasi bahkan sampai melakukan kekerasan Rocky dilabrak Seusai diperiksa di Mabes Polri Rabu 6 September lalu Pelakunya Perempuan Yang belakangan diketahui sebagai bakal calon anggota legislatif PDIP Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Pelabrak Rocky diduga berasal kelompok yang mendemo dan melempari rumah Rocky dengan telur Kemudian pada Jumat 8 September Sekelompok orang yang menyebut diri dari Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB Menggelar aksi penolakan atas diskusi yang menghadirkan Rocky Gerung sebagai salah satu pembicara Dalam acara yang digelar di Sleman, Yogyakarta itu Botol mineral pun melayang dari arah masa PNIB ke panggung Hingga mengenai pembicara lain Pakar hukum Tata Negara, Refli Harun Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan aksi menolak kehadiran Rocky dalam acara diskusi Sebulan yang lalu mereka menggelar aksi serupa juga di Sleman Bahkan sejumlah kampus tiba-tiba membatalkan diskusi dengan Rocky Padahal organisasi mahasiswa jauh-jauh hari sudah mengundangnya Seharusnya kelompok yang kontra ikut serta dalam diskusi tersebut dan berdebat Misalnya soal penggunaan diksi-diksi yang dinilai tidak etis yang acapkali disampaikan Rocky Mereka tidak peduli bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar warga negara Indonesia Yang dilindungi konstitusi Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat Berkumpul dan mengeluarkan pendapat Betul para penero Rocky juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat Dan pendapat itu bisa bertentangan dengan warga lain termasuk Rocky Akan tetapi penyampaian pendapat yang dilindungi konstitusi bukanlah dengan cara-cara mengintimidasi apalagi anarkistis Berunjuk rasa tentu saja boleh Tapi tidak menghalang-halangi hak orang lain menyampaikan pendapat Bila perlu undang Rocky Gerung untuk debat dalam forum diskusi Kebebasan berpendapat sampai hari ini masih mendapatkan ganjalan dari sisi penguasa dan perangkat undang-undang Revisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE Di antaranya Pasal 28 Yang dinilai memberangus kebebasan berpendapat baru dimulai Itu pun masih dirundung masalah minimnya Transparansi dalam proses pembahasan di DPR Kemudian ditambah dengan perilaku sekelompok masyarakat yang cenderung anarkistis Dalam respons kebebasan berpendapat Pantas saja bila hasil survei indikator politik Indonesia yang digelar tahun lalu Menunjukkan sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa takut berpendapat Edukasi secara luas kepada warga negara agar jangan takut berpendapat Sekaligus menghormati hak orang lain harus digalakkan Demi menegakkan demokrasi Yang jelas upaya itu akan muskil Bila pihak penguasa mencontohkan sebaliknya Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini Pemiusa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia Pemiusa Dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi Mas Kuar Kita mau coba berbincang juga Saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon Dengan pakar sosiologi politik UNJ Ubedilah Badrun Mas Ubedilah selamat pagi Ya selamat pagi Mas Lona Mas Ubedilah kalau kita melihat Fenomena Rocky Gerung terakhir Ada beberapa pihak yang kemudian ternyata keberatan dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung Tetapi yang dipertanyakan orang ketika pihak-pihak ini menggunakan cara-cara fisik Menggeruduk Kemudian tadi kita lihat ada potongan videonya Ada seorang perempuan yang bahkan benar-benar mendorong seorang Rocky Gerung Secara fisik dan tidak ada yang kemudian berusaha mencegahnya Kalau Anda lihat apakah kemudian Apa yang terjadi ini benar-benar bisa berpotensi Membuat orang takut berpendapat Berpendapat yang berbeda tentunya Atau seperti apa kalau Anda lihat Mas Ubed Ya saya melihat ini tentu saja Dilihat dari kerangka demokrasi Kita mengalami kemunduran ya Secara politik Karena ternyata ada masyarakat yang tidak siap Atau tidak memiliki perspektif demokrasi yang berkualitas di dalam merespon perbedaan pendapat Kalau itu terjadi secara natural itu artinya sangat menyedihkan Lebih menyedihkan lagi kalau itu terjadi by design gitu Artinya orang-orang yang melakukan tindakan Kekerasan itu Direncanakan untuk melakukan persekusi terhadap gerung Kalau itu yang terjadi ini lebih parah Artinya ada Ada aktor di belakang Persekusi itu Yang aktor ini bisa jadi adalah bagian dari Elit kekuasaan misalnya Nah pada titik itu yang saya sebut lebih menyedihkan Karena bagaimana kemudian Elit politik melakukan tindakan-tindakan Yang bersifat Semacam teror sebetulnya Yang dampaknya tentu membuat orang Mengalami situasi psikologis Yang menjadi tidak mudah untuk speak up Untuk berbicara Hal-hal yang sangat penting Dan terbuka di depan publik Padahal Freedom of speak itu kan bagian dari Setelah atur nilai demokrasi Mas Ubedila Ini ada yang berpendapat begini Yang dilakukan oleh Roky Gerung itu Sudah kelewatan Oke kritik boleh Bahkan seorang kepala negara dikritik pun sebetulnya boleh Tapi Kata-kata yang dipakai Yang tidak sopan Dan jatuhnya akhirnya Menghina Bahkan bisa masuk ke penghinaan kepala negara Atau simbol negara Kalau ada yang beralasan itu Dan itu dipakai sebagai alasan untuk Menekan Meneror Seorang Roky Gerung Bahkan tadi kita lihat ada Dorongan fisik Pakai tangan itu Itu bisa dibenarkan Atau bagaimana kalau Anda lihatnya? Tindakan kekerasan Baik kekerasan fisik Maupun kekerasan simbolik Tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun Dalam prinsip-prinsip Bersira demokrasi Termasuk dalam negara kita Yang menganut prinsip demokrasi Yang dijamin di dalam Konstitusi Pasal 28 Undang-undang 45 Nah Cara kita melihat Roky Gerung itu Itu harus menggunakan perspektif Dalam sisi politik Ada pandangan Pandih misalnya Tentang Critical discourse analysis Jadi cara melihatnya Kita lihat konteks ya Konteks Lalu kognisi sosial Lalu kemudian Apa Tekst Konteks Dan kognisi sosial Yang terjadi pada Roky Gerung Artinya Roky Gerung itu berbicara di mana Dia dalam kapasitas apa Dalam situasi apa Jadi Kita lihat dulu Apa yang dia sampaikan Dan konteks Seperti apa Lalu kognisi sosial Apa yang ada dalam pikiran Roky Gerung Baru kita bijak melihat Roky Gerung Ditempatkan Roky Gerung pada tempatnya Bukan memaksa Roky Gerung Ditempatkan pada tempat Dalam perspektif yang Berbeda Oke Kalau Anda lihat Mas Ube Apa yang terjadi sekarang Kalau kemudian Apa yang terjadi pada Roky Gerung Lalu juga Orang-orang yang Mungkin dianggap vokal Yang dianggap berani Berpendapat berbeda Dengan pendapat mayoritas misalnya Kalau ini terjadi terus Dan dibiarkan Apakah akhirnya Kemudian orang-orang Yang lain yang mungkin Mau menyatakan pendapat berbeda Akhirnya masih tetap berani Atau akan jadi takut Saya jujur Sebagai orang yang Suka melontarkan kritik Di meja editorial ini Sudah mulai khawatir juga nih Mas Ubedillah Bagaimana Mas Iya Itu yang kemudian terjadi Dampaknya adalah Ada situasi psikologis Masa Atau psikologis publik Untuk kemudian Tidak mau berbicara Di hadapan publik Menyangkut kritik terhadap Apapun yang terjadi Dalam praktek kekuasaan Jadi dampaknya Sebetulnya Merugikan bangsa kita Kualitas demokrasi kita Akan menurun Indeks demokrasi kita Akan menurun Dan kalau Indeks demokrasi kita Menurun Parah itu artinya Itu sebetulnya Dampak ekonomi Luar biasa Investor asing itu Investor itu malas Untuk investasi Di sebuah negara Tidak demokratis Investor itu malas Untuk investasi Pada negara Yang tidak mengagai Perbedaan pendapat Apalagi dengan Represi semacam itu Jadi dampaknya Memang buruk Pada demokrasi Mas Leonan Oke Terakhir Mas Ubedillah Kalau kita lihat kan Kasus Rocky Gerung ini Masih berproses Di kepolisian Kalau Anda lihat Sebetulnya untuk Kebaikan bersama Kebaikan bangsa Apa yang harusnya Dilakukan ya Apakah Memang seorang Rocky Gerung Harus dihukum Misalnya begitu Atau seperti apa Saya kira Cara terbaik Dalam negara demokrasi Mengatasi problem Semacam ini Adalah Lewat pengadilan Jadi biar proses Hukum itu terjadi Dimana kemudian Rocky Gerung juga punya Hak untuk melakukan Pembelaan Dengan sejumlah Argumennya Maka hakimnya Akan memutuskan Jangan kemudian Main hakim sendiri Jadi Melempar dengan botol Memukul Menampar Merepresi Yang lain-lain Itu adalah Main hakim sendiri Dalam terlebih hukum Dan itu tidak dapat Dibenarkan Apapun alatannya Kalau wacana Yang dibalas dengan wacana Perspektif juga Dengan perspektif Jadi kita harus Mengedukasi publik Bahwa Perdebatan itu Adalah area pikiran Bukan Menggunakan tangan Dan kekuasaan yang lain Yang bertindak Kekerasan terhadap Keorang tersebut Supaya kita tetap Menjadi bangsa Yang beradab Begitu ya Mas Ubedila ya Ya Saya kira Kita ingin Demokrasi kita beradab Sehingga kemudian Tindakan keterasan Tidak lagi menjadi Apa Perseksi yang Memudaya di masyarakat Baik Kita harapkan Itu yang terjadi Untuk saat ini Terima kasih Pakar Sosiologi Politik UNJ Ubedilah Badrun Sudah mencerahkan kami Pagi ini Selamat pagi Mas Ubedilah Mas Kolar Pertanyaannya Kalau kemudian Kita lihat Tadi ada yang Menggeruduk Begitu ya Kemudian ada yang Melempar botol Kita tadi ada Lihat videonya Terkena Tapi Pak Refli Harun Lalu ada yang Mendorong seorang Rocky Gerung Itu kalau kemudian Lewat begitu saja Kan akhirnya Jangan-jangan ya Bisa memicu yang lain Untuk melakukan hal serupa Atau bahkan Lebih hebat lagi Itu artinya apa Untuk kebebasan berpendapat Ya Ini langkah mundur Demokrasi kita Dipukul mundur Ini terkonfirmasi Dari Economist Intelligence Unit Index ya Index yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit Itu menunjukkan Bahwa Indeks demokrasi kita Itu paling bagus ya Ketika 2010 Sampai 2015 Begitu 2015 2016 2016 Sampai 2020 Itu justru menurun Lalu 2020 Sampai 2022 Itu stuck Berada di posisi Dengan skor 6,7 Nah apa artinya 6,7 itu Itu kalau dalam istilah Indeks demokrasi Itu disebut sebagai A flawed democracy Atau demokrasi yang cacat Oh Jadi demokrasi kita Itu belum demokrasi Yang sempurna Demokrasi yang cacat Kenapa? Karena terutama ya Terutama itu adalah Menurunnya kebebasan sipil Ketika kaum sipil Terkungkung Rasa takut Mengekspresikan Apa yang menjadi Keinginannya secara berbeda Maka Ya Dia Tentu saja Berada dalam situasi Yang tidak Tidak nyaman Tidak demokratis Negara itu Berada dalam posisi Demokrasi Yang dipukul mundur Padahal kan Yang diperjuangkan Ketika reformasi Muncul Itu adalah Salah satunya adalah Adanya kebebasan Berpendapat ini ya Kebebasan berpendapat Yang tentu saja Kalau tadi ya Kalau misalnya Ada orang yang Pengen mengetahui Sebatas mana Kebebasan itu Disampaikan Ya kita gampang saja Kebebasan saya Mengacungkan Tinju Mengacungkan tangan saya Akan dibatasi oleh Hidung orang lain Kebebasan tangan saya Mengacungkan tinju Kedepan Itu dibatasi Hidung orang lain Hak saya dibatasi oleh Hak orang lain Betul Karena itu pada Di sisi itu Maka ketika terjadi kritik Ya balaslah dengan kritik Lakukan perdebatan Secara bermartabat Dimanapun ruangnya Di ruang akademik Di ruang publik Di ruang pengadilan Lakukan itu perdebatan Sesuai dengan Apa yang memang Menjadi posisi Masing-masing Bukan dengan Melakukan intimidasi Meneror Mengancam Menakut-nakuti Ini yang berbahaya Survei Indikator politik Tahun lalu Itu kan menunjukkan Bahwa 62,9% Itu kan hampir 63% Masyarakat Itu takut Untuk menyuarakan Hal yang berbeda Padahal kan Di depan kita Itu masih banyak sekali problem Masih banyak masalah Pertanyaannya Mas Kaur Seperti gambar Yang sedang kita tayangkan Ini kan adalah Gerakan dari Sekelompok orang ya Yang ingin Kalau kita lihat tulisannya Wanted Tangkap Rocky Gerung Dan segala macam Kan negara Harusnya hadir Bagaimana Orang yang mau Memaksakan kehendaknya Kan harusnya dibatasi Oleh hukum Yang ditegakkan oleh negara Betul Bagaimana mas Ya negara kita sekarang Banyak yang memulai Mengkritik Kita ini sedang Tidak dalam posisi Rule of law Tetapi kita Rule by law Rule by law itu Adalah hukum Yang dipakai oleh Tangan-tangan kekuasaan Justru Jadi hukum Harus mengikuti Arah kekuasaan Telunjuk Kekuasaan diarahkan Kemana Ya disitu Hukum mengikuti Jadi bukan hukum Sebagai panglima lagi ya Bukan hukum Sebagai panglima Bukan negara hukum Yang berdaulat Kekuasaan Yang semua orang Berada dalam posisi Yang sama Di depan hukum Nah mestinya itu Ada yang Menganalisis Sampai seperti itu Meskipun ini Tentu saja Pasti dibantah Pasti dibantah Tetapi biarlah Ruang publik yang menguji Termasuk di dalam demokrasi kita ini Ketika ada orang yang Bersuara berbeda Lalu kemudian Diintimidasi Pelaku intimidasinya Tidak diapah-apakan Nah wajar Kalau ada orang yang Kemudian Berpikir bahwa Jangan-jangan ini Direstui Nah Tidak dilakukan tindakan Ini berarti kan Sama saja Kayak direstui Nah itu yang Berbahaya bagi demokrasi Bagaimana kita Memastikan bahwa Negara kita Siapapun yang Merintah saat ini Dan semua kita Tentunya warga negara Masih menghargai Undang-undang dasar Part 5 Yang masih Menjamin kebebasan Berpendapat Karena Saya kok Khawatir ya Kalau kemudian ini Saat ini kita bicara Roki Gerung mas Amit-amit Tapi nanti suatu saat Misalnya ada yang Berpendapat bahwa Apa yang disampaikan Di meja editorial ini Sesuatu yang seperti Disampaikan Roki Gerung Jangan-jangan nanti Mas Abdul Kohar Atau saya Dikejar juga Sama orang Nah itu kita Harus sampaikan Nanti di bagian berikut Selepas jeda Pemisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Pemisah Dan saat ini Mas Kohar Kita akan mendengarkan juga Pendapat dari Masyarakat Supaya kita tidak dianggap Untuk mendominasi Atau memonopoli Kebenaran pendapat kita Kita akan mendengarkan Pendapat dari Pemisah Metro TV Kali ini dari Palu, Sulawesi Tengah Ada Pak Peter Pak Peter Selamat pagi Selamat pagi Pak Saya singkat saja Ada empat poin utama Yang perlu saya sampaikan Kepada Metro TV Dan para pemirsa Yang pertama Mengacu pada Hukum Newton Dimana Aksi sama dengan Reaksi Maka tidak heran Jika muncul Reaksi masyarakat Yang melakukan kontra Harus diingat Approval rating Pak Jokowi Itu 82% Itu yang pertama Yang kedua Seorang yang dikatakan Intelektual Dan akademisi Melakukan Kekerasan verbal Secara berulang-ulang Itu berarti Sudah mendidik Mengedukasi Segalikus Memberi contoh Kepada masyarakat Makanya Tidak heran Jika menimbulkan Reaksi balik Orang melakukan penolakan Berupa demo Dorongan fisik Bahkan Bahkan lempar Botol air minum Di luar negeri Kan biasa terjadi Begitu juga Di luar negeri ya Iya Kita di dalam negeri ya Pak Kemudian Kritik Boleh disampaikan Tapi santun Bukan hinahan Dan cacikit-cacian Ingat Sila kedua Dari Pancasila Yang terakhir Keempat Walaupun saya Tidak setuju Dengan kekerasan fisik Siti juga Tidak setuju Kekerasan Secara verbal Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Pak Peter Di Palu Selawesi Tengah Untuk pendapatan Anda Pak Selamat pagi Pak Di belakang Pak Peter Ada Pak Ondo Selitongan Di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Bang Kohar Selamat pagi Pak Ondo Silakan Pak pendapatan Anda Pak Iya Saya melihat Di kasus ini Ada oknum-oknum Malah Yang baik Di sebelah sana Maupun di sebelah sini Cari Kualitas Mungkin ada yang Saya lebih terkenal Atau mungkin ada yang Mau nyalek Gitu ya Kebebasan berpendapat Berbalas teror Saya kira Ini tidak baik ya Selama teror itu Secara fisik ya Saya bilang Boleh aja berteror Juga bebas Berpendapat itu Teror itu Cuman beda-beda tipis ya Dengan berpendapat yang Diizinkan di Negara kita Saya mengatakan Berpendapatlah Sebagai orang timur Beradab dan berbudaya Gitu loh Kita ini di Indonesia Kalau saya berpendapat Misalnya Saya contohkan Saya tidak akan bilang Bahwa Mr. Roger itu Bajingan Penjahat Tolol Dan lain-lain Tapi saya akan ganti Diksinya Dengan mengatakan Bahwa Tolol itu Saya ganti dengan Kurang cerdas Tidak beragama Saya ganti dengan Kurang beriman Gila Saya ganti Kurang normal Sakit saya ganti Kurang sehat Kemudian Salah Saya ganti dengan Keliru Harusnya begitu Apalagi kalau dia Kita ini orang-orang Yang berpendidikan Jangan lakukan Teror yang anarkis Kalaupun tidak Terima Ya diksi-diksinya Janganlah menjadi Ajang untuk menjadi Anarkis Di era Pesta Demokrasi ini Jangan ada lagi Yang berpendapat Yang tidak beresika Dan tidak berbudaya Boleh Tapi tetap Demokratis Dengan jujur Janganlah kita memancing Di air teru Di tahun politik ini Takut ada yang memanfaatkan Demikian Terima kasih Terima kasih Pak Ondo Silitongan di Bekasi Jawa Barat Untuk pendapatan Anda Pak Selamat pagi Di belakang Pak Ondo Ada Pak Sandi Di Jakarta Timur Pak Sandi Selamat pagi Pak Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Pak Sandi Silahkan Pak Ya ya Silahkan pendapatan Anda Pak Halo 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 Jangan memaksakan dendak, oke Oke Baik, oke Pak Sandi, terima kasih Pak untuk pendapat Anda dari Jakarta Timur Mohon maaf agak kurang jelas tapi kita sudah menangkap tadi beberapa poin Salah satunya adalah jangan memaksakan dendak Terima kasih Pak Sandi untuk pendapat Anda dari Jakarta Timur Selamat pagi Pak Tadi menarik Mas Kor Bahwa tadi Pak Peter ya mengatakan bahwa Aksi sama dengan reaksi gitu Karena mengutip hukum Newton, hukum fisika Apakah kemudian reaksi itu harus juga kemudian Lebih hebat lagi dari aksi atau seperti apa? Iya itu problemnya Bahwa atas nama aksi reaksi Itu berarti boleh melakukan apapun juga Itu tidak bisa Kekerasan itu harus dihindari Kekerasan, intimidasi, teror itu harus dihindari Kalau memang tidak setuju dengan pendapat Rocky Gerung Lakukanlah dengan cara yang baik Silahkan demonstrasi Silahkan melakukan demonstrasi Silahkan melakukan orasi ya Asal sudah memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh undang-undang Lakukan itu Di depan sekali pun tidak masalah Di depannya Rocky Gerung dan tantang Rocky Gerung itu berdebat Mengapa kau mengatakan seperti itu misalnya Substansi yang dipersoalkan itu memang Ya masih pada kulit Belum pada isi dari yang apa disampaikan oleh Katakanlah beberapa aktivis Apakah itu Rocky Gerung atau itu Refli Harun Yang menyatakan berbagai persoalan Tentang ketidakberesan lah Katakanlah seperti itu yang dianggap sebagai ketidakberesan Lalu berikutnya Approval rating 82% Itu bukan berarti Sesuatu yang membolehkan kekuasaan Atau pemerintah melakukan apa saja Bukan berarti semua yes men Bukan berarti semua harus setuju Semua harus turut atas arahan Bertegak lurus Tidak ada di kita itu Kita sudah memilih demokrasi Demokrasi itu memberikan kesempatan yang berbeda Masih ada 18% Kalau katakanlah disebut tadi 82% Kalau benar itu ya Kalau benar itu 82% Kalau surveinya belum berubah Kalau 18% paling tidak ada 18% Suara yang dia tidak setuju dengan beberapa hal Dan apakah itu berarti Harus ditiadakan Tidak Demokrasi kita tidak menganut The winner takes all Kita masih menganut musyawarah untuk Mufakat Siapapun itu No left behind Jadi tidak boleh ada yang tertinggal Semua ditinggal Tertinggal atau ditinggal Itu tidak boleh Dalam demokrasi yang kita anut Maka siapapun punya hak untuk didengar Siapapun punya hak untuk mengkritik Dengan sejumlah catatan tentu saja Dengan sejumlah konsekuensi Kalau Anda melakukan kritik dengan sangat-sangat keras Lalu bahkan kasar sekalipun Maka ya konsekuensinya Anda akan Siap untuk dibawa ke pengadilan Karena dianggap nanti menghina Jadi justru substansi kritik Anda Nanti akan bergeser kepada kalimat penghinaan Substansinya terkubur Maka yang dipersoalkan kemudian adalah penghinaan Karena itulah Sebetulnya Di Republik ini Pasal karet itu masih Masih ada Masih terjadi Dan masih sangat berbahaya Masih sangat berbahaya Pasal yang bisa ditarik ulur Atas kemauan Atas gendak Siapa yang berkuasa Dan itu dikeluhkan dari waktu ke waktu Itu sebetulnya sebuah tanda Bahwa kebebasan sipil Di kita ini belum beres Pertanyaannya Mas Kalau kemudian Ini kan belum masuk masa kampanye ya Ya Kalau kita kaitkan dengan pemilu Ini kan semua tidak lepas dari itu Sebetulnya Kalau kita harus jujur akui Bagaimana kemudian Ketika kita sudah makin dekat Ke masa kampanye Masuk ke masa kampanye Ya Ujaran-ujaran yang berbeda Kemudian Kalau memang benar Sinyalemen bahwa Kekuatan yang besar Itu tidak mau Ada pendapat yang berbeda Memberangus Pendapat-pendapat berbeda ini Kebebasan berpendapat Akhirnya Hanya teori di atas kertas Ya Kita harus sudah dahulu Mas Kolar dan pemilu Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Dan masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Dan kita ada di bagian akhir Di diskusi kita pagi ini Mas Kohar Ini kan menjadi masalah Sangat serius ya Kalau kita tidak Benar-benar tangani Bagaimana kita memastikan Bahwa benar Setiap orang Masih boleh berpendapat Dengan bebas Di Republik ini Tanpa takut Kemudian Diberangus Mas Kohar Ya harus Ada jaminan Pemerintah Penguasa Itu harus Melaksanakan Undang-Undang Nah salah satu Amanat dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Kebebasan Menyatakan pendapat Dengan lisan Dengan tulisan Kebebasan Berserikat Itu dijamin Oleh Undang-Undang Karena itu Kembalilah Kepada Undang-Undang Dasar Kembalilah Kepada amanat Undang-Undang Dasar 45 Yaitu apa Intinya adalah Ada kebebasan Di situ Tidak boleh Ada Siapapun Di Bumi Indonesia Itu yang Takut Untuk menyuarakan Pendapat Baik itu secara Lisan Maupun secara Tulisan Pendapat yang berbeda Pendapat yang berbeda Apakah pendapat itu Sama Kalau sama Biasanya tidak ada masalah Tetapi Ketika berbeda Itu biasanya Muncul masalah Nah Kepada kekuasaan Juga Jadikan ini Sebagai pembelajaran Demokrasi Karena apa Karena kalau Sampai Kita gagal Mengelola demokrasi Maka efeknya Kemana-mana Salah satunya adalah Efek ke ekonomi Betul Karena Antara Pelembagaan demokrasi Demokrasi yang Terlembaga secara baik Ada Mekanisme Checks and balances Di situ Ada kritik Terhadap Pendapat-pendapat Yang ada Atau Kebijakan-kebijakan Yang ada Ada kebebasan Berekspresi Maka pada saat Yang sama Itu Ada jaminan Bahwa Ekonomi akan bergerak Lebih bagus Investasi akan Masuk Orang akan percaya Untuk menanamkan uangnya Karena Ada jaminan Bagi pihak-pihak Yang Ini untuk bersuara Sehingga Ada yang mengontrol Kalau ada Tendensi terhadap Kelompok tertentu Maka ada yang mengawasi Ada yang bersuara Berbeda Dalam Soal ekonomi Kan juga Banyak sekali Kebijakan-kebijakan Ekonomi Akhirnya dikritisi Nah tinggal pemerintah Tinggal pemerintah menjawab Saja Misalnya Banyak publik Banyak Kaum Intelektual Yang mengkritik Soal Beban bunga utang Misalnya Yang Tahun depan itu Naik menjadi Lima ratusan Triliun Yang lalu Disampaikan bahwa Itu berbahaya Misalnya Apakah Itu sebuah Kesalahan Apakah itu Sebuah dosa Sehingga itu Harus berangus Tidak Negara yang baik Negara maju Negara yang bergerak Menuju negara maju Kita ini kan Pengen menjadi negara maju Maka Salah satu Yang didandani Lebih dahulu Yang dibereskan Terlebih dahulu Itu adalah Jalan demokrasi Yang dipilih Ketika demokrasi Itu beres Ketika demokrasi Itu berjalan Ada transparansi Ada kebebasan sipil Maka pada titik itu Ekonomi itu Akan bergerak Semakin kencang Semakin bagus Jadi Ada korelasi Antara demokrasi Dan ekonomi Karena itu Hal-hal yang membuat Demokrasi kita mundur Demokrasi kita cacat Flaut demokrasi Tadi itu Maka itu harus dibereskan Tidak boleh didiamkan Nah salah satu Inti Jadi demokrasi itu Bukan hanya soal pemilu Bukan hanya soal pemilu Bukan hanya soal pilkada Karena di tahun politik Maka Intensitas menghangat Bukan Demokrasi itu Salah satu Yang juga harus dijaga Adalah Adanya partisipasi Nah partisipasi itu Akan muncul Apabila ada Kebebasan Berpendapat Nah kalau tanpa Kebebasan berpendapat Semua orang mengatakan Iya Iya dan iya Ya sudah Jadikan saja negara ini Otoriter Kembali Seperti pada era-era sebelumnya Trias politika Sudah tidak ada gunanya lagi Kemudian masyarakat Sebagai Dan juga Jangan-jangan media masa Juga tidak lagi Bisa berguna Indeks kebebasan persis kan juga turun Iya Dari tadinya nilainya 77,8 Sekarang menjadi 71 Baik Itu kan berarti Mulai Mulai ada yang Terganggu dengan kebebasan ini Kita harapkan bahwa Apa yang kita sampaikan ini juga Merupakan sesuatu yang berguna bagi bangsa Iya Kemudian Jangan sampai ada Teror juga ya Kepada kritik yang kita sampaikan Iya Itu penting Karena itu Itu justru vitamin itu Sehat menyehatkan bagi kita Kita harapkan Negara tetap menjamin Kebebasan berpendapat Mas Abdul Kolar Terima kasih sudah hadir tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Pemirsa kebebasan berpendapat Sampai hari ini Masih mendapat ganjalan Dari sisi penguasa Dan perangkat undang-undang Dengan perilaku Sekelompok masyarakat Yang cenderung anarkistis Dalam merespons Kebebasan berpendapat Pantas saja Kalau hasil survei Indikator politik Indonesia Yang digelar tahun lalu Menunjukkan 62,9 persen Masyarakat Merasa takut Untuk berpendapat Edukasi bagi warga negara Agar jangan takut Berpendapat Sekaligus menghormati Hak orang lain Harus digalakkan Demi menegakkan demokrasi Saya Lunan Samosi Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton